Terima kasih. Ini bagi saya sesuatu yang berstimulasi sugesti masyarakat untuk mereka. Ini menjadi sesuatu yang cukup efektif. Siapapun langkah ketika kita hadapi dengan itu, terakhir itu oknum kustad ini mengatakan bahwa pokoknya enggak ada kabin surga sama sekali bagi banser-banser yang menjaga malam natal. Pokoknya seperti itu. Marah kan banser dan itu marah. Saya bilang, biarin aja enggak baik. Maka itu kita enggak mati loh. Tapi ternyata juga ada senggola, tapi kita hanya bisa selesai. Pendekatan lagi, pendekatan dengan badan kemanusiaan kita untuk terhadap kelompok-kelompok keras ini. Saya terapkan betul ketika saya itu menerapi kawan-kawan yang kebetulan itu suka bikin onar di pusat-pusat kota. Nah, itu kalau diberikan kekuatan mengeposisi tertentu, mereka akan ikut lift. Tidak ada masalah, ini sama yang tadi saya ceritakan, ada kelompok Islam yang kagak. Apa yang kagak? Itulah yang begini. Itu, ngapain kok nanti? Itu kan orang si A ini, itu. Kemudian premannya, DNI PORI-nya, kemudian pemerintahnya juga ada di dalam satu konsep kerjasama yang memang harus utuh. Dan itu secara otomatis bergerak di wilayah. Semula juga banyak bisik-bisik. Nah, main kok, nanti mereka habis datang ke sini. Nah, prospektus ilmu itu enggak boleh. Si A punya ilmu, Sunni punya ilmu. Nasrani, Katolik, Hindu-Buddha, semua punya ilmu. Kalau ketika mereka berdiskusi, jangan-jangan ketemu polanya. Dan ini diskusi hal yang cukup apresiatif untuk kelompok masyarakat beragama. Dan kita punya, apa, ini Pak. Pertemuan yang rutin baik, yang formal maupun tidak formal. Kemudian ada komunikasi intensif. Maaf, ini, ini musbidah, repat teknik. Ini kelompok-kelompok rutin, kelompok belakang. Untuk perlumpuh mereka sihat dan umat. Kemudian ada program senjata keluarga yang kesepakatannya ditandatang oleh semua pimpinan agama. Ini memanfaatkan jeda waktu antara pergantian siang dan malam. Ada senjata keluarga yang mereka kampanye. Pemerintah punya program mereka yang berkampanye. Jadi mereka yang menentukan program ini. Oke. Sudah menurut, tidak disini. Nah, di hari-hari ini sudah ada, kalau kemarin ada di Google atau di Google yang banyak, ada perusakan biara. Oh, ternyata begini, saya waktu itu di Google. Di sini saya sedang berpulang di Google device. Di sana sudah ada SMS. Kok ada peribara yang diusak, ternyata yang merusak. Saya ingat-ingat ini bisa jadi hal yang tidak diusak. Terima kasih. Para kelompok intoleran memang semakin bebas untuk melakukan hal-hal. Dan memang tidak banyak juga orang yang seperti Bapak mampu melakukan sebuah tindakan yang tegas, mengkonsolidasi masyarakat, dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kami salah satu yang diberikan oleh ASB, Alian Sisi Sumitra Satu yang mewakili korban yang becanya, tersekerja di ACS. Kami sangat terharumah atas semua yang telah diloparkan oleh Bapak tadi. Cuma kami hanya mengutip, kena waktu kini singkat. Kami bisa menceritakan sedikit bahwa di AC Sisi Sumitra memang, sampai sekarang, saya melihat tadi bahwa Bapak memang sangat bisa masuk dari segala ini. kami bisa berikan contoh bahwa di AC Sisi Sumitra, bagi umat Kristen itu ada 15%. Tapi sampai sekarang, dari saya lahir, saya tahu bahwa satu rupiah, satu sempur tidak pernah dianggarkan, baik dalam rumah ibadah dan keperluan rumah lain. Ketika pada tahun 1995, bupati itu pernah memberanikan diri, membantu secara, ya tidak dianggarkanlah seperti biasa, bisa dikatakan. Misalnya, ya inisiat oleh bupati itu sendiri, pernah dibantu kepada umat Kristen, karena hanya 30 juta untuk merehabi gerejanya, kebetulan gerejanya itu sudah memproho, karena dibangun dari tahun 1931. Lalu, ada umat Kristen itu mengatakan bahwa kami pak, ketika dia pergi ke pasar, kalau misalnya nampak aja pak, lalu umat Kristen ini mengatakan kok gini, kami dibantu oleh umat bupati 30 juta, boleh help, secenya sudah bocor. Lalu ada yang dengaran, lalu gereja kami diserang. Dan begitu tuh bahwa bupati itu adalah umat yang kafir, yang membantu umat Kristen. Misalnya memang membantu melalui angkaran daerah, dan itu misalnya takdir. Menurut bapak bagaimana? Baru kedua, kami hanya terkari sekali memang ketika bapak bahwa menggunakan preman, kira-kira membacking dalam tanda positif dari belakang. Apa sebenarnya dasar pemikiran bapak untuk menggunakan preman ini? Dan apa negatifnya pak? Selamat pagi. Nama saya seluruh pertanyaan dari lembaga konsultasi dan bantuan Universitas Muhammadiyah Tanganan. Yang ingin kami tanyakan kepada Bapak Bupati Onosobo, terkait pandangan bapak mengenai pasal 28G undang-undang 45 yang berhadap tutup para konstitusi, yang mana agama yang di Indonesia ini banyak agama-agama yang belum negerisasi. Nah itu yang mungkin menjadi minoritas dan menjadi sasaran diskriminasi terhadap agama-agama yang sudah diakui. Kemudian beragama di seluruh Indonesia sementara kan kalau di Onosobo sudah sukses lagi bisa dibilang begitu pak. Terima kasih. Ini pak saya ini singkat saja di banyak tempat, dibanyak kesempatan, di beberapa, dibanyak ya di banyak tempat lah. MUI itu seringkali menjadi masalah MUI Itu satu lembaga semi negara yang mendapatkan budget dari negara Tapi seringkali justru menjadi bagian dari masalah dalam hal kehidupan umat beragama Itu satu, yang kedua, di banyak tempat juga seringkali polisi itu bermain mata dengan kelompok-kelompok Islam yang benar sendiri Nah, bagaimana, apakah profil seperti itu juga terjadi di Wonosobo? Karena saya tadi melihat paparan itu kayak tidak ada hambatan gitu ya Terima kasih sebelumnya, saya istirahat dari Masa Ini Bapak yang agak menggajal Bisa itu terkait dengan, apakah namanya, saya terdapat bahwa Ketua, di Kakor Sobo juga merangkul semua kata-kata perempuan Bagaimana, bagaimana, apa namanya, usaha dari perempuan sendiri untuk menanggul lagi persoalan konstitusi misalnya Apa alasan Bapak merangkul kata-kata perempuan Terus, tantangannya apa, merangkul mereka, apakah memang Bapak mendekatnya secara persoasi atau melalui kursif gitu ya, kuasa Pertama yang mau saya tanyakan Apakah Bapak pernah menyampaikan seperti rekomendasi kepada Kementerian Agama kita Agar tidak tampak hanya sebagai Kementerian Agama Islam gitu Itu yang sudah lama saya pikirkan Terus yang kedua, saya berasal dari Balikpapan Saya hanya takdir saja kebetulan kecikaran ke Jakarta untuk sekolah Dengan beasiswa dari donator yang berbaik hati dan sekarang bekerja di sini Yang saya mau tanyakan, di masa depan saya sangat ingin kembali ke daerah saya di Balikpapan untuk menjadi wali kota Balikpapan Di sana, di sana itu pembangunan untuk menunjukkan kehebatan identitas masing-masing dengan backing-an yang satu dari Misalnya Islam biasa di backing sama Pertamina, Total, pengajian-pengajian mereka Dan kalau yang Kristen biasa di backing oleh komunitas Batak yang kaya raya dan sebagai segala rupa gitu Jadi hanya menunjukkan keidentitasan mereka tanpa ada manfaat langsung untuk masyarakat Walaupun Balikpapan kaya minyak, saya lihat daripada kayak gitu kenapa nggak bangun panti sosial rame-rame buat memberantas kemiskinan Terkaitnya ini sama teman-teman asli dayak di Balikpapan Ini sudah terakhir, ini terkait dengan teman-teman dayak yang mereka merasa dengan kedatangan kayak perusahaan-perusahaan minyak gas dan segala rupa hak mereka sebagai putra daerah itu dilanggar gitu Jadi mereka itu mungkin pendidikannya juga masih kurang jadi kelakuannya masih berbau preman Namun sekarang terorganisir dalam organisasi seperti gepak dan segala rupa gitu Nah itu kerjaannya seringkali bantuin kerusakin rumah ibadah yang dibangun tadi Jadi saya tuh bingung kayak ada ketimpangan sana-sini tapi pemerintahnya itu memang alhamdulillah udah lumayan baik Cuma ibu ngurusin investor yang berbau minyak dan gas gitu Mohon sarannya pak, terima kasih sama mereka Awal, ketika saya jadi pake awal jadi rupa Saya memang kerjasamannya dengan tetara Seperti kalau habis subuh tengahan malam itu Nambilin anak-anak yang mabuk-mabuk gitu ya Itu hitamannya tiba Hitamannya tiba dengan tetara Dan ketika itu polisi Apakah yang harus saya lakukan dengan Lembaga-lembaga Lembaga-lembaga Kertikal yang tidak tulis saya datang Kita kontrak produk Dengan Itu pak mudah Keputusan ini Bawa mudah besar kecil nanti sudah masuk dalam Langkah penentuan politik Anggaran Kalau ini Tentunya ya Berbeda-beda antara satu tidak sama Alat-alat-alat Kalau saya sama alat-alat terus saya Terima kasih Bagaimana Prioritas Tapi semua Harus ada di dalam Kemudian yang kedua Mengenai Plus minusnya Kereman ya Bagaimana jika Begini Prinsip mereka itu Sebetulnya Ingin hidup layak seperti yang lain Dan tentunya tidak semuanya itu Apa namanya Tanpa masalah Tidak Karena begitu kita itu Mengema mereka Ketika Misalkan Mereka selesai kita Lakukan Apa namanya Pendidikan Interpretorship Mereka selesai kita Bidik Birausaha Kemudian mereka Bisa punya BD Bisa punya CV Dulu Secara pribadi-pribadi Itu Bisa mengecam pimpinan-pimpinan kantor Dulu Nah Karena bisa Mereka harus bertarung Tetapi Memang Dalam proses Misalkan Perbutan Poin-poin Lelau terbuka Kadang-kadang Masih ada yang Pakai Kancang-kancang Orang luar Tidak boleh masuk Itu Dira perbatasan Itu Misalkan Pernah terjadi Seperti itu Tapi Mereka juga harus Menyusir Agama Bahagian saya Kalau di dalam konteks Pembicaraan Awal sampai Akhir itu Kalau Si'ah Saya kira kan masih dalam konteks Islam Jadi masih Islam Ahmadiyah juga Saya kira masih Islam Salah dengan Abu dan Muhammadiyah Kalau Islam Abu G juga Mereka masih sahadat Jadi Saya Masih Islam Ahmadiyah sudah pernah Saya kasih tahu Kenapa Namanya Ustaz 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 Terima kasih Sebelum Ustaz Is Ustaz Saud sesuatu yang banyak kawan-kawan kita yang punya anak-anaknya luar biasa tapi tidak ada karena kami karena kami karena ada instrumen-instrumen keagamaan yang memang harus dikepati seorang pemilik jadi tidak ada justifikasi dan cipul-cipul masuk yang sudah diberi bapak tidak cukup tetapi implementasi terutama keguguran dan konsep panggaraan dari saya kalau apakah langsung-langsung saja tidak ada masalah oh ada sekarang orang ketika saya harus memperjuangkan seorang pendeta yang berlama tahun berlapan maulihal reject menggabung sama keguguran agama yang tanya sama kepala kanten itu tidak gereja oh sederjin baru ini akan agak penting sih nah ini terorok ini di selesai kami datang lapor ini dan yang ini ini karena anak-anak dalam gereja ini goceng disuruh ya gandanya tidak ada lapor dan tidak ada lapor di sini kalau ada bantuan ini tidak kalau dari bantuan bantuan jadi tetap ada persoalan-persoalan yang paling kursian dimana agak kita menghadapi lompok-lompok yang sudah seminggu lah sampai hari tidak penasaran keguguran kegagiannya 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 termasuk rakyat kemarin saya tahun lalu itu saya harus harus terpaksa harus mengancam sebuah sekolah yang ketika anak di dirinya itu tidak boleh berbantuan teraputi saya datangin hari setelah lho kok gak ada pacara pagi ada sekolah sekolah tidak terapati ya pak lho kok gak pernah ada berbantuan berbantuan dia sudah bawa berbantuan berbantuan kalau dipasang kalau dipasang saya bawa saka saya bisa berbantuan seorang perempuan ibu begitu saya mau tanya dasar apa mengkampirkan orang menghormat mereka gak ada oh itu simul kara usaha gak akan ada tidak ada satu ayam tidak ada satu sungai atau habis satu pun atau kesepakatan ulama-ulama dunia yang mengharapkan dan mengharapkan hormat berbantuan karena itu simulkan catanya gini tanya terimak was berbantuan 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 mengharapkan dan mengharapkan gara katak namun terimak berbantuan hati dan mengharapkan 222 menurut 52 berbantuan Anda mau badannya, enggak mau berangkutin ya Alas kalau Anda enggak, besok enggak Mau hormat bujutan, tak tutup sekolahnya Nah, karena amanya Aksimilasi Kelompok-kelompok perpaduan Antara anak muda, laki-laki Dan semua sekolah Itu termasuk Ada amasiswa, jadi Itu melakukan proses Anak bisa dan pendampingan Secara khusus untuk Anak-anak dari pendidikan Ada 117, 39 Sudah menikah Jadi kita masih, tapi ada yang masih Ketua 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 Kalau soal pendidikan, saya kira Saya belum pernah musul ini, Pak Belum pernah musul ini Mungkin nanti Anda enggak doakan jadi Balik-balik Saya tinggi suksesnya Nah, kebetulan CSR yang Yang kita lakukan selama ini Kalau anak-anak tadi ada untuk pengajian Inilah Dulu negara ini Kelampau Apa namanya Kelampau Ketulitan Kelampau ini Semuanya pun pegang Orang sebanyak diatur Kenapa ini Kenapa ini Agama-agama Yang diatur dalam Proses regulasinya Tetapi Urusan Perjudi Urusan Pengajian Urusan Ke masyarakat Kita sudah Sekolah ini Saya setuju Dalam Dua-dua Tiga tahun terakhir Kita punya Yang namanya Yayasan Yayasan Terjadar Sesuai dengan Konteks Dari pengalaman Bapak Dalam mengolah Peragaman Ada berapa hal Yang ingin Saya Tanyakan Misalkan dalam hal Bagaimana Bapak Bisa memberikan Sarat Pemasukan Secara Perskutif Kepada Pemerintah Berskutif Khususnya dalam hal ini Betul-betul saya Andal Jemaah Ahmadiyah Seperti kita ketahui Kan Pemerintahan Daerah ini Seperti ada Sesuatu hal Yang dilakukan Secara Sematik Sebagai contoh Dan juga Pemimpinan yang Open-minded Terhadap Hal-hal Keberatangan ini Kita tahu Kita punya Konstitusi Kita punya Kepertahan Kita juga Apa namanya itu Mempunyai Bisa menimpunkan Kecintaan terhadap Kelompoknya Atau Bangsa lain Tidak bisa Tidak lebih baik Dari bangsa kita Oleh karena itu Kita harus Lebih baik Dan sebagainya Ini kan Persoalan-persoalan Paradigma Yang sudah Dibangun Dan begitu Namanya saja Paradigma Begitu Mengakar Saya ingin tahu Kira-kira Apa Kesulitan Bapak Saat Memulai Untuk melibatkan Semua pihak Untuk bisa Mewujudkan Pisi tadi Human Rights City Itu pertama Kemudian Apa yang Bapak Lakukan Saat itu Kemudian Pertanyaan sebenarnya Sudah ditanyakan oleh Beberapa teman Pada Sesi pertama tadi Tapi ini Penting sekali Saya pikir Untuk Bapak Kemukakan kepada kami Dan mungkin bisa Dibawa ke daerah Tadi ada juga Calon Wali Ponta Dari Kalimantan Mungkin bisa diterapkan Di sana Apa Yang Bapak Akan lakukan Berikutnya Sebagai legacy Sebagai warisan Pun ketika terjadi Suksesnya Atau Perpindahan Kepemimpinan Di Wanusobo Bapak bilang tadi Kalau Apa Komitmen pribadi Dari Bapak Kami tidak ragukan Selama Bapak Sudah bekerja Begitu keras untuk Penjelasan Tentang materi Pelacaran A Materi Pelacaran B Dan lain sebagainya Ini berimbang Di semua Harapannya Dengan Pemberian informasi Yang sama Daya serap Masyarakat Jadi sama Tidak ada Diskriminasi Atau dirani Mayoritas Terhadap Minoritas Informasinya Yang khusus Ahmad Belum Dicari Dibanggalkan 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 Assalamualaikum Bapak 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 Ya Para Selanjutnya Di Di ruangan ini Bu Heni Semua Kemarin Kami sudah Mengadakan Mengadakan Konvensi Lima bagian Dan kami akan Membacakan Rekomendasi Secara umum Keseluruhan Dari lima konvensi Yang kami laksanakan Kemarin Yang pertama Mendorong Pemerintah pusat Dan daerah Untuk melakukan Pengelolaan Peragaman Secara adil Seperti Model pengelolaan Peragaman Yang dilakukan Oleh Kabupaten Monosobo Jawa Tengah Yang kedua Melakukan Revisi tentang Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Dalam Negeri Tentang Ijin Menirikan Rumah Ibadah Dan juga Revisi Aturan-aturan Sejenis Di tingkat lokal Yang ketiga Membentuk Mekanisme Transparan Dan Paktisipatif Untuk meninjau Ulang Atau Mereview Aturan-aturan Di daerah Yang meranggar Konstitusi Atau Peraturan-peraturan Yang lebih tinggi Oleh pemerintah pusat Atau Dibdabri Saya lanjutkan Nomor empat Menyediakan Kedidikan Kebebasan Beragama Untuk Aparat Berdekat Hukum Seperti Jaksa Hakim Polis Dan Apokat Nomor lima Membekai Aparat Keamanan Dengan Kapasitas Yang memadai Untuk Mengantisipasi Ansaman Masyarakat Keperjian Bekerjasama Dengan Kekuatan Masyarakat Yang lewat Disamping Itu Masyarakat Perlu Menyadari Bahaya Ujuran Kebencian Karena Itu Penting Memasukkan Dalam Kode Etik Larangan Kebencian Dalam Kode Etik Lembaga Masyarakat Sipil Seperti Sekolah Dan Lain-lain Nomor Enam Mendorong Dialog Antara Aparat Penegak Hukum Masyarakat Dan Pemimpin Pemimpin Keagaman Atau Kepercayaan Untuk Mencegah Dan Mencari Solusi Masyarakat Agama Terima kasih Saya Heni Gira Dari Cahaya Guru Terima kasih Kepada ALC Dan Baga Lain Dimana Cahaya Guru Sudah Diajak Untuk Menjadi Bagian Dalam Memangkalan Sipil Ini Dari Workshop Kelas Pendidikan Keragaman Kami Memberikan Dua Poin Rekomendasi Yang Menghapuskan Aturan-aturan Keagamaan Yang Diskriminatif Dan Anti Keragaman Di Sekolah-sekolah Negeri Mengembalikan Fungsi Sekolah Sebagai Pemersatu Penyemai Kebangsaan Dan Penguat Rasa Kebangsaan Dan Saya Lanjutkan Memfasilitasi Kebebasan Berekspresi Melalui Media Cetak Siar Dan Online Untuk Kepentingan Masyarakat Umum Dalam Melindungi Keberagaman Umat Beragama Rekomendasi Yang Berdasarkan 5 Konfensi Yang Kami Laksanakan Kemarin Ada 9 Hasil Rekomendasi Yang Mungkin Kedepannya Bisa Kita Lakukan Bersama Sama Dan Untuk Mewujudkan Peragaman Indonesia Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Ya Kami Mengucapkan Selanjut Baik Untuk Advokasi Advokasi Kebijakan Terkait Hak Kebebasan Beragama Kembali Di Thomas Enhancari Bersama Kerah Bersama Ab cry Enhancari